Intro Event khusus ini diakini dapat mendukung penuh pertumbuhan struktur perekonomian secara nasional. Karena jalur industri yang dibuat merupakan buah pembuktian baru dari usahawan muda yang ada. Tak hanya mendukung dalam bentuk pendanaan, pemerintah kota juga turut menyiapkan tempat bagi pelaku ekonomi ini supaya mereka dapat mengembangkan kreativitas lebih baik. Rencananya gedung sudah dapat digunakan pada bulan Agustus tahun depan. Nah ke depan harus ada tempat untuk display atau mereka mengadakan pameran-pameran hasil karya, mengadakan kreativitas semua kalangan. Nah itu yang akan kita buat. Nah insya Allah tahun depan sebelum, saya berharap Agustus gedungnya sudah selesai. Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan sedikitnya ada 70 stand yang telah diisi dengan berbagai macam jenis produk jualan. Seperti fashion, jenis rupa, arsitektur, dan furniture termasuk industri kuliner, periklanan, musik, aplikasi, serta desain interior. Pengunjung yang datang dapat melihat sendiri barang yang mereka inginkan. Ada pun harga yang ditawarkan oleh 16 subsektor usaha ini cukup bervariasi, yaitu berkisar antara Rp30.000 hingga Rp100.000.000 sesuai bentuk dan jenis produk. Usaha-usaha ini cukup banyak memang yang nonjol ada kuliner, tapi juga usaha-usaha ekonomi kreatif dari sisi audiovisial, cipital, kemudian fotografi, kemudian otomotif juga, dan seni kria. Nah melalui pameran inilah kita berharap bisa mempertemukan antara para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mengenakan produk mereka kepada masyarakat, dan masyarakat mengapresiasi, kemudian mereka juga bisa mengakses, membeli, dan mereka juga, para pelaku ekonomi, bisa menularkan ilmunya. Pemkot menargetkan dengan pelaksanaan pameran dapat meningkatkan kualitas dan mendongkrak perekonomian masyarakat, sekaligus memperkenalkan produk baru yang ditawarkan. Mengingat Pontianak merupakan satu dari 23 kota yang berpredikat sebagai daerah yang memiliki ekonomi kreatif. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung selama 4 hari, yakni mulai pada 22 hingga 25 September mendatang. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.